Hai kembali lagi di review jam tangan dari elang roji di depan saya sudah ada jam tangan dari Balmer CD 8819 mc inilah jam tangan Balmer terbaru kemarin udah datang dan langsung laku guys keren sih ini kacanya dari safir bahannya stainless full madet banget nih bagian bagian sini juga stainless bagian stripnya juga stainless di bagian bakalnya ada logonya Balmer nih tulisannya Balmer gitu ini bagian stripnya kemudian di bagian marker angkanya lengkap banget ini ada fosfornya dia diganti dengan blog kayak gini ya ini tanggalnya ada tulisan Balmer safir di atas itu buat stopwatch ya start pause dan reset ini tangganya tarik setengah ini terus kalian putar ke bawah belinya tuh keskeleton ya jadi kelihatan tuh lubang-lubangnya tuh jadi menambah kesan mewahnya terus di bagian sini ada tulisan logo X gitu yang misahin tiga subbel ini ini detik jamnya ya detik jamnya yang di bagian sebelah sini ya modalnya keren kotak tapi enggak kotak gitu kotak tapi bulat gitu cek udah untuk ukuran diameter di 4 cm dengan ketebalan jam di 1,3 kemudian untuk ukuran stripnya ada di ukuran 20 berapa nih 20 entar kalau stripnya sih kalau ininya 25 sih tapi kayaknya kalian harus pakai yang 26 karena dari samping sini ke sini tuh 26 karena tapi kan kalau ini kan dia dimodifikasi ya jadi yang dipakai itu cuma tengahnya aja kalau kalian mau ganti model strip ya kalau kalian mau ganti model strip kalian harus modifikasi sendiri yang bagian sini sama sininya tuh dipotong terus diganti di tengahnya aja kalau enggak kalau enggak nih ya kalian cari yang size-nya segini tapi ininya dipotong tengahnya susah sih mending pakai yang ini aja yang udah langsung dipakai aja nih dipakai di tangan kurang lebih seperti ini tetap ada bunyinya kayak gini ya karena ini stand list bagian pegangnya seperti ini ada tulisan japan movement ym92 mesinnya ya dia pakai mesin miota jm92 al-style steel safir glass 5 atm buat resist harganya Rp 1.887.000 harga Rp 1.800.000 aja itu harga belum diskon dia udah pakai mesin miota yang sekelas dipakai punya Alexander Christie untuk kualitas danisnya kurang lebih sama bedanya kalau ini katanya udah pakai kaca safir kalau yang Alexander Christie kan belum pakai kaca safir ada beberapa yang memang sih yang pakai safir tapi kebanyakan kalau balmer tuh semuanya udah pakai kaca safir semua ya jadi kacanya udah pakai kaca safir yang dia tuh anti gores ya yang anti gores dan lebih kuat daripada kaca mineral glass biasa kalau mau lihat passwordnya kayak gimana nih ini yang varian warna black gold dan yang ini yang varian warna hitam ya nih ini yang varian warna hitamnya ini yang varian warna black gold yang warna hitam tetap ada gold goldnya sih oke yangligif kemudian ini bagian box nya box nya ada tulisan Balmer ada tulisan Balmer terus di dalamnya ada bantalan ada kartu garansi dan ada manual book juga ada buat bantalan kartu garansi dan manual book juga barangnya ready temen-temen kalo mau kalian tinggal WA aja Di 0838-6565-8989 Atau ke Instagramnya Di Shopee, di Tukopedia Dan ada di Bukalapak juga Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan pake video ini subscribe yang belum subscribe Karena kita mau kalian upload video setiap hari Jadi silahkan tinggalkan komentar Kalian pengen di review jam tangan apa See you